Intro Pelaksana tugas Gubernur Aceh, Insinyur Nova Irian Syah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kabupaten di Aceh Dalam kunjungan pertama ke Aceh Tenggara, Nova dan Rombongan meresmikan bendungan irigasi kuta tinggi yang dibangun dengan menggunakan dana APBA tahun 2019 senilai 7,4 miliar pada Dinas Pengairan Aceh Nantinya, irigasi tersebut akan mengaliri 1.497 hektare sawah warga yang tersebar di 15 desa dalam 2 kejamatan yaitu kecamatan Badar dan kecamatan Babu Salam akhirnya selesai, ujar Nova Irian Syah Saat meresmikan sekaligus menandatangani prasasti pembangunan bendungan irigasi di Aceh Tenggara, Senin 20 Januari 2020 Menurutnya, bendungan yang dibangun di aliran Sungai Lawe bulan ini sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan di daerah itu Selanjutnya, PLT Gubernur didampingi Kadis Perkim Aceh T. Mirzuan menyerahkan kunci rumah layak huni bantuan pemerintah Aceh yang dibangun pada tahun 2019 kepada Sori alias Sigalingging di Desa Batu Bengkong, kecamatan Bandar Kabupaten Aceh Tenggara selesai meresmikan rumah layak huni PLT Gubernur Aceh meresmikan sarana dan prasarana pembangunan objek wisata ketambe selain menjadi objek wisata unggulan di Aceh Tenggara dengan daya tarik arus sungai yang deras dan alamnya yang asri kepada masyarakat setempat PLT Gubernur Aceh mengharapkan fasilitas yang telah dibangun untuk dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin Tiba di Gayo Lewis, Nova kemudian meresmikan jembatan Rema yang dibangun melalui dana Otsus tahun 2019 dengan nilai kontrak 7,2 miliar rupiah dan selanjutnya menyerahkan kunci rumah layak huni bantuan pemerintah Aceh tahun 2019 kepada saudara Abu di Desa Lukup Baru, kecamatan Rikitgaib Pembangunan rumah layak huni tahun 2019 telah diselesaikan sebanyak 4.006 unit rumah untuk keluarga kurang mampu yang tersebar di seluruh Aceh Tahun 2020, pemerintah Aceh kembali melanjutkan program tersebut di mana lebih dari 5.000 unit rumah layak huni akan terus dibangun awal Februari tahun ini Alhamdulillah hari ini dalam rangka kunjungan kerja ke Aceh Tenggara kita sudah meresmikan beberapa proyek yang terkait dengan ketahanan pangan tadi sudah, irigasi tanah tinggi kemudian rumah layak huni desa batu merong desa batu merong kemudian hari ini termasuk proyek primadona kita karena kawasan wisata ketambih ini kawasan wisata yang mendapatkan perhatian internasional kepala balai besar juga datang dari TNGL dan kita ingin terus meningkatkan tujuan wisata ini dengan fasilitas-fasilitas dan infrastruktur yang layak lah tahun ini sudah kita bangun musyala gedung pertemuan, MCK, Gapura, Dermaga karena ada rute rafting juga disini yang melalui tujuan wisata ketambih ini tahun depan insya Allah peningkatan jalan sampai tempat parkir penyempurnaan panggung terbuka dan saya berharap ada gajibu juga saya berharap pada pemerintah kabupaten Pak Bupati, Pak Wabuh Pak Kapolres dan lain-lain Pak Caman dijaga kawasan ketambih ini dengan sebagainya ini bisa jadi contoh bagaimana Aceh sangat menghargai lingkungan menjaga dan melestarikan lingkungan mungkin nanti pada tahap selanjutnya kita akan mendata pohon-pohonnya pohon apa saja yang kita punya koleksi di Taman Nasional Gunung Luser dan kawasan pariwisata ketambih kemudian memang sudah ada cikal bakal risetnya disini tempat penelitian kehutanan dan lingkungan hidup mudah-mudahan sisi saintifiknya, akademiknya juga kita akan bangun dan saya berharap nanti ketambih ini jadi bukan hanya tujuan wisata lokal dan internasional tapi juga pusat riset mudah-mudahan dan dengan demikian saya mohon kepada Pak Bupati, Pak Wabuh dijaga dengan sebagainya pelan-pelan terus kita tinggalkan terima kasih terima kasih selamat menikmati